Halo semuanya, selamat datang kembali di episode 7 GRI Cons Belajar bareng GRI Cons sama Arizona Oke, selamat datang, 70 subscriber gue Baru 70 sih, nanti akan banyak sih temen kalian, tenang aja Nah, ini kita akan membahas mengenai koordinat geometri Ya, koordinat geometri seperti yang kalian tau Ini kayak XY plane lah, misalnya ini sumbu X dan Y Nah, ini ada 4 kuadran ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini 1, 2, ini 3, ini 4 Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini pasti kalian udah pernah belajar lah Kalau misalnya di SMP, ya ya, kayaknya ini di SMP Nah, terus misalnya ini contoh J di 4,2 4,2 maksudnya itu X-nya di 4, Y-nya Kalo Y ya, Y-nya di 2 Kalau ini X-nya min 4, Y-nya di 2 Ini min 4, min 2, ini min, eh ini 4, min 2 Jadi ini ya, ada 4 kuadran Perlu diingat, hitungnya dari sini Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 Calculating the distance between 2 points Nah, menghitung jarak antara 2 titik Misalnya R ke Q Oh, sorry Ini misalnya R, Q Q, S, S, R Nah, ini sebenernya pake Pitagoras aja guys Ini gampang Tinggal misalnya, ini kan jarak R ke S kan Karena dia X-nya sama Jadi tinggal Distance Y-nya Atau jarak Y-nya Ini berapa? Ini dia di 1,5 Ini dia di Minus 3 Ya udah Jadi min 1,5 dikurang min 3 Berapa tuh? 4,5 kan? 1,5 jarak R ke S 4,5 Sedangkan ini Karena Y-nya sama Jadi tinggal jarak X-nya aja Ini kesini berapa? Misalnya ini Dia 4 Ini dia min 2 Jadi 4 4 kurang Min 2 Berapa nih? Minus 2 6 kan? Jadi ini kesini 6 Ini 6,5 ini berapa? Yaudah ini kuadratin aja 4,5 kuadrat Tambah 6 kuadrat ya Karim Ada hitungannya gak sih? Nah ini Kan karena ini 6 Ini 4,5 Jadi kan ini Q R sama dengan 6 kuadrat Plus 4,5 kuadrat Diakarin Hasilnya 7,5 Jadi ini Jadi Dari Q ke R tuh Hasilnya 7,5 Nah And Oke Ini Persamaan Garis Eh Kalau misalnya di Di apa namanya? Di Koordinat geometri Misalnya ini 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 dan ini Itu tuh bisa dicari Persamaan garisnya Yang melalui ini Yang melalui titik Q dan R Nah Ini biasanya Persamaan garisnya tuh Bentuknya gini A X E Tambah B Atau Y sama dengan M X Tambah B Or Apapun Nah Ini adalah Ini adalah Slope Slope Atau Gradien Gradien Atau Kemiringan Kemiringan Jelas banget Lisan gue Kemiringan Nah Apa rumusnya? Rumusnya itu Ini Y Min Y1 X2 Per X2 Min X1 Nah Contoh Disini Kita contoh aja Ini R Oke Ini Aku ganti deh Jangan Satu setengah ya Misalnya susah ngitungnya Dua nih Misalnya ada satu titik Eh Gak usah di ini deh Misalnya Titik A Itu 4,2 Misalnya B Itu Minus 2 Minus 4 Misalnya Minus 2 Minus 4 Oke Disini ya Persamaan garisnya Apa? Sorry Slope 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 Berapa? Tinggal Y2 Min Y1 Per X2 Min X1 Y2 Ini Min 4 Minus 2 Per X2 Min X1 4 Minus 6 Per Min 6 Jadi 1 Nah Ternyata Slope 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 Untuk di titik Yang melalui A dan B Ini gak konsisten A dan B Itu dia Slope Slope 1 Tuh Terus Nah Ada satu lagi Oke Ini kan gradientnya positif Kalau gradient positif Dia ke kanan Misalnya ini X Ini ada Ini Y Ini X Nah Gradientnya positif Dia Miringnya ke kanan Ini positif Slope nya Nah Kalau dia kesini Ini Slope nya negatif Kiri Itu dia negatif Nah Kemudian Ada namanya Gradient Eh sorry Kalau misalnya ada 2 garis Misalnya ini Oh Misalnya Ini ya Y ini X Misalnya Ini Kalau misalnya ada garis Gini Ini 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 A Ini B Ini sejajar kan Ya Ini Ya Walaupun ini Gak lurus ya Yang gue gambar Yang anggap aja Ini lurus ya Sejajar Kalau dia sejajar Namanya paralel Paralel Jadi Si Slope Eh Si Slope Atau gradient Gradient B Itu sama dengan Gradient B Itu sama dengan gradient A Jadi ketika dia sejajar Dan paralel Garisnya Eh sejajar Paralel Dia sejajar gak sih Namanya Ya pokoknya paralel lah Istilah matematikanya Paralel Itu dia Slope nya sama ya Atau gradient nya itu sama Misalnya dia ini Kemiringannya 2 Ya ini juga 2 Sama Nah Kalau misalnya ada Satu garis lagi Yang kayak gini Ini bisa gak sih Gue gak Sorry sorry Gue gak kasih Warna yang beda deh Warna biru Nah Jadi kalau misalnya ada Garis Satu garis ini Yang Gini Yang Yang tegak lurus Sama garis ini Misalnya ini 2 Gradient nya Nah ini Itu Ini berapa Gradient nya Nah Rumusnya Adalah Kalau dia A Ini Two lines are perpendicular If the slope are negative Reprisiprocal of each other Nah negatif dari kebalikannya Jadi gini Gampangnya adalah M1 Kali M2 Sama dengan Min 1 M tuh apa Gradient atau slope nya Misalnya ini kita ketahui Si A ini 2 kan Nah ini C Misalnya Si C ya Ini A B Ini C C nya mau gini biru nih ya Aduh Nah ini A Nah kalau si Si apa namanya Si Garis C ini Kita mau cari Cari Garis C Yang tegak lurus Sama Eh sorry Cari Gradient garis C Yang tegak lurus Sama Si Garis A Let's say ini M1 M1 nya 2 M1 nya 2 Kali M2 Sama dengan Min 1 Nah M2 Sama dengan Min 1 Per 2 M2 Sama dengan Min setengah Kan Nah Jadi gradiensi Garis C ini Adalah Minus Tengah Karena Dia tegak lurus Sama si Garis A Jadi 1 Per Negatif 1 Per Ininya Atau ini nih Rumusnya M1 Kali M2 Min 1 Ini untuk Garis yang Tengah lurus Atau bahasa inggrisnya Perpendicular Oke Ini ada contoh lagi Oke Nah Misalnya nih Ini Ini sama sih Ini tadi nih Ada 2 Ini kan ini Dia misalnya Garis Y Namanya Y1 Ini Y2 Y1 Y2 Itu tegak lurus Makanya tadi Misalnya ini nih Ini kan jadi Gradientnya 2 Sedangkan ini Adalah min setengah Sama nih Kayak ini Ini 2 Dan min setengah Jadi dia tegak lurus Terus Apalagi Bawahnya Adalah Contoh Oke Nah Rumus tadi kan Tau kan Ya ini contohnya aja nih Misalnya cari gradient ini Sama ini Gradientnya berapa Ini kat sini nih Kemiringannya berapa Ya R kan 4 1,5 Ki Min 2 Min 3 Kan Dia udah pake Y2 Ini S S Y Min Y1 Per X2 Min X1 Y2 nya mana Ini Misalnya Y2 nya ini ya Min 3 Min 3 Kurang Y1 nya Satu setengah X2 Minus 2 Min X1 4 Ini berapa nih Min 4,5 Minus 6 Tara Jadi 4,5 per 6 4,5 per 6 Itu 0,75 Nah 75 Tara Sama Oke guys Itu Tentang koordinat geometri Mencari Jarak antara 2 titik Ini kuadran nya Mencari slope atau gradient Teori gradient nya Kalau misalnya Kalau misalnya Dia tegak lurus M1 Kali M2 Min 1 Kalau misalnya Dia paralel Berarti sama Gradient nya Dan cari Gradient Melalui rumus Y2 Min Y1 Per X2 Min X1 Udah Guys Ini dulu Nah Nanti kita lanjut ya Untuk episode Kedelapan So stay tune